Intro Suaranya enak banget sejak dahulu sampai sekarang Sejak zaman masih nyanyi di cafe Sampai sekarang nyanyi di dalam bis Itu suara Suara sama karya saya yang menghidupi saya loh Tuhan memberikan talenta tuh beda-beda ya Pak Terus tiap orang Alhamdulillah Ini berbicara mengenai dahulu Mari kita berbincang mengenai Masa-masa dahulunya Pak Yusuf Hamka Nah, penasaran banget kan? Penasaran banget Pak Yusuf Hamka Itu bukan nama asli ya Pak ya Nama lahirnya siapa Pak? Nama saya Alun Yosef tadinya Alun Yosef Kenapa kemudian jadi Yusuf Hamka? Jadi begini Ketika itu saya seolah-olah mendapat hidayah mimpi Saya kepengen masuk Islam Tapi saya gak berani Kemudian saya dihitam dulu Di hitam? Eh tau-tau di satu media saya membaca Ada orang masuk Islam di Al-Azhar Oke Saya datang Rupanya dilayani oleh sekretaris Al-Azhar Yaitu Ustadz Jaini Lalu saya dibawa kepada almarhum Buya Hamka Lalu Buya Hamka menanya Ngapain kamu datang ke sini? Saya bilang Saya mau masuk Islam Oh iya katanya Silahkan katanya Saya bilang Tapi besok saya belajar dulu Tadi Ustadz Jaini Sudah kasih saya 2 kalimat sahadat Jadi insya Allah Saya belajar Besok saya balik Lalu Buya marah Gak boleh katanya Lalu saya bilang Kamu pemaksa Buya Bukan begitu nak Kalau nanti kamu pulang ke rumah Ntar malam atau besok pagi Kamu terus meninggal Meninggal kafir Bukan muslim Yang dosa Buya katanya Jadi saya bilang Tapi saya gak bisa Buya Yaudah Saya tuntunin Langsung Buya Langsung Setelah 3 bulan kemudian Di waktu itu Saya lagi ikut kursus Saya mendapat telpon Dari Ustadz Jaini Kursus apa Pak? Waktu itu P7 P4 Oh bukannya kursus Belajar Islam ya? Oh waktu itu Karena saya anggota Kadin Pengurus Kadin Jadi saya ikut Saya dipanggil sama Ustadz Jaini Untuk datang menghadap Buya Saya bilang Oke besok saya datang Begitu saya menghadap Dia bilang Nak malam Jumat datang Buya mau syukuran buat kamu Wah syukuran apa? Waduh saya akan angkat kamu Sebagai anak ideologi saya Luar biasa Saya gak bisa apa-apa Buya Insya Allah kamu bisa Dan kamu tugasnya adalah Berdakwa di kalangan Teman-teman keturunan Tionghoa Alhamdulillah Hari ini Ada Syafi Antonio Ada Felix Yau Ada Alifuddin Alifuddin itu Kiai Haji Alifuddin itu orang Tionghoa Alifuddin Simsong Tiam Itu orang Tionghoa Jadi akhirnya Bahwa Saya ditugaskan mengharumkan nama Islam Dan membawa Islam kepada Orang-orang Tionghoa Karena menurut Buya Hamka Agama teman-teman Tionghoa itu Agama leluhurnya adalah Islam Kata Buya Hamka Karena di hadisnya ada Tuntutlah ilmu itu Walaupun sampai ke negeri Cina Gak ada ke Amerika Gak ada ke Afrika Gak ada ke Indonesia Malah ke negeri Cina Oleh sebab itu Saya ingin memesankan kepada Saudara-saudara kita Jangan benturkan Islam dengan Cina Islam dengan Cina sudah dari zaman Bahla Betul Jadi itu tinggal kita bagaimana Berdakwa dengan baik kepada teman-teman Tionghoa Sehingga mereka kembali ke agama leluhur mereka Itu aja Sosok Buya di mata Pak Yusuf seperti apa? Buya Hamka Beliau orang yang sangat sabar tapi tegas Dan beliau orang yang sangat bijak Tapi baik Baik, luar biasa Jadi Dan beliau mempunyai indera ke enam yang luar biasa Beliau langsung memanggil saya Saya angkat kamu menjadi anak ideologis Saya berikan nama saya di belakang nama kamu Dan nama kamu saya ganti dari Yosef menjadi Yusuf Muhammad Yusuf Hamka Itu beliau yang kasih namanya Dan berdakwalah di kalangan teman-teman Saudara-saudaramu Alhamdulillah waktu zaman tahun 81-82 Saya banyak melakukan pengislaman kepada teman-teman kita Saudara-saudara kita yang Tionghoa Dan mereka sekarang membaur semua dengan baik Nah